Assalamualaikum Wr. Wb. 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 tapi itu kenapa harus diperbaharui setiap lima tahun sekali ya iya jadi karena kan ilmu kebijakan selalu update ya jadi jadi sebagai syarat administrasi harus wajib, iya sudah wajib diikuti selanjutnya kita ikut BLD dulu saya sudah pernah ikut tahun 2019 karena STR, surat izin terhadap hidangan surat izin terjadi puskesmas berakhir sampai 2024 otomatis oh jadi nanti kita lagi nah selama menjalani profesi bidang sudah kurang lebih 15 tahun ya nah apakah ada kasus yang paling berkesan kasus berkesan itu kalau seandainya ada salah satu pasien yang punya risiko tinggi pokoknya memang harus dilujuk atau misalnya ibu ini ditolong sama kita akan terjadi ini tapi karena suatu kondisi misalnya karena pasiennya atau pas datang langsung mengungkap atau misalnya situasional pasien itu tidak boleh ditolong sama bidang dan harus segera dilakukan rujukan tapi pasiennya tidak mau tidak mau maksa buku iya 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 makanya untung kita itu sudah tidak terjadi sama dengan lingkas sektor yang iya biasanya kita minta bantuan dari ERP, RW, bagi mas bagi mas kepala desa biasanya kita koordinasi dengan mereka supaya bantuan kita turun semua masuk ke lapangan mungkin selanjutnya mengenai kesalahpahaman di lapangan dengan mengenai profesi mungkin masyarakat banyak yang tidak mempunyai karena pertama takut katanya kalau dibunuh itu selalu digunting oh selalu digait dengan berakhir mungkin ya pernahkah ibu menjalani kerjasama dengan konsol atau alih tangan bukan konsol sih paling kita kita apa namanya kita hmm kalau misalnya ada kita itu apa namanya konsol konsol mungkin dengan dokter menanggung jawab di puskesmas ini kalau seandainya dokter menanggung jawab di puskesmas yang tidak ada kadang-kadang kita jalankan ke dokter spesialis untuk parama kita alhamdulillah jadi ada sejagoan kita bisa konsol ada sejagoan itu kayak aplikasi untuk perujukan dari puskesmas misalnya dari puskesmas maupun rumah sakit atau misalnya dari bidang jadi kita wajib sijagoan dulu nanti dari sijagoan mereka konsulkan lagi ke spesialis ada di luar hutup yang dilambilkan jadi tidak ada keterlambat kalau konsol ini tadi kita ada pelatihannya ya lantinya untuk konsol ini tadi ada jadi jadi insya Allah harus bisa jadi konsul lebih kepal iya seperti itu ya berarti mungkin memang ada dasarnya juga ya untuk dilakukan masalah yang baik ya terima kasih ibu atas jawabannya ya semoga apa yang ibu sampaikan informasinya dapat bermanfaat ini saya dan ini untuk teman-teman kalau begitu kita tutup saja wajar ini terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Talita Likbar saya perwakilan dari kelompok teman-teman yang ada di sini kami adalah mahasiswa dari Universitas Interprasa PGRI ingin mewawancarai ibu untuk memenuhi mata kuliah pengembangan profesi counseling sebelumnya kita bisa perkenalkan tadi kita sudah saya sudah saya sudah perkenalan terus boleh diperkenalkan nama ibu untuk kita bisa oke nama saya Sivayur Nisa saya mengajar Alhamdulillah saat ini mengajar di SLB Asibudi di Durian Sawi Jakarta Timur sebagai guru SD Alhamdulillah sudah dua tahun kurang lebih dua tahun lah mengajar di Asibudi baik salam kenal ibu ya salam kenal kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama bagaimana ibu memperoleh pendidikan ibu step by stepnya sehingga ibu sekarang bisa menjadi guru SLB oke step by stepnya sebenarnya sama aja sih dari lulus SMA terus saya langsung ngambil langsung ngambil di Universitas Negeri Jakarta itu pendidikan luar biasa tuh di negeri ya empat tahun empat tahun ngambil terus habis itu sudah lulus Alhamdulillah saya ini PKM PKM di Asibudi terus kebetulan Asibudi itu kan membutuhkan guru jadi saya belum lulus tapi sudah dipanggil di Asibudi sudah mengajar di Asibudi gitu jadi jadi sudah lulus baru lulus langsung dia ngerusin aja di Asibudi gitu aja sih S1 udah gitu aja sama aja yang pertama yang kedua sekarang untuk kode etik yang berkenan dengan guru SLB itu apakah ada kode etik secara khususnya ibu atau gimana bisa dijelaskan yang kena saksi gitu iya kode etik apa gimana kode etik keprofesian ibu gitu iya maksudnya bagaimana ada peraturan-peraturan yang harus diterapkan atau di jalani sebagai guru SLB itu apakah ada oke kalau sebagai guru mungkin kode etiknya sama aja kali ya dengan profesi profesi lainnya kayak menjaga perilaku gitu kan apalagi kalau misalkan guru guru ini kan dicontoh kan berarti perilakunya kan sama murid apalagi guru SLB kalau guru SLB ini kan berarti kan harus lebih ekstra sabar gitu menangani anak-anaknya gitu bertutur katanya juga baik gitu tidak melakukan tindakan kekerasan kemudian berarti untuk kasus-kasus yang paling berkesan nih bu selama menjalani proses guru SLB ini menurut ibu apa kasus yang paling berkesan apa ya karena aku juga baru ya jadi guru gitu baru dua tahun jadi kalau aku sih yang paling berkesan ini aja sih aku bisa tahu macam-macam karakter anak gitu apalagi ini karakter anak yang berkebutuhan khusus gitu kan makin banyak karakter anak yang aku temuin gitu makin banyak juga harus penanganannya juga harus beda gitu masing-masing anak jadi itu sih yang nantangin diri aku sendiri gitu sebagai guru SLB gitu jadi setiap karakter anak ya beda penanganan gitu iya iya gitu aja sih kalau kasus-kasus yang berat-berat ya gitu nggak ada ya bu kasus berat yang negatif gitu ya nggak ada sih nggak ada terus bu itu ketika biasanya di lapangan itu suka ada kesalahpahaman nggak sih bu tentang keprofesian ibu gitu atau iya mengenai keprofesian ibu ada kesalahpahaman yang mungkin pernah dialami atau pandangan masyarakat nggak sih alhamdulillah nggak ada sih sebagai guru SLB orang-orang alhamdulillah sebagai guru SLB ini kalau misalnya ditanya dinilainya bagus sih kayak oh iya guru SLB malah kalau kesalahpahaman nggak ada sama sekali nggak ada sampai sekarang oh iya mungkin ini untuk ke pertanyaan yang terakhir aja hal ya ibu ya iya di ibu pernah nggak menjalani kerjasama langsung dengan seorang konselor kalau selama 2 tahun ini saya belum sekolah juga sekolah juga kalau menurut saya juga belum tapi mungkin biasanya orang tua orang tua yang sendiri yang bekerja sama gitu dengan konselor untuk mengetahui kemampuan anaknya kan biasanya kan buat ditempatkan di mana nih sebelum masuk SLB itu biasanya kan anak-anak berkebutan khusus ini kan biasanya orang tua ini konseling dulu kan dengan psikolog kan sebaiknya anak ini mau ditempatkan di mana gitu sesuai dengan kemampuan anaknya gitu tapi kalau misalkan sekolah belum sekolah atau aku pribadi belum oh berarti emang tapi biasanya kalau di sekolahan guru SLB itu ada guru ada konselor yang bu atau harusnya sih ada kali ya cuman setahu aku setahu aku belum kayaknya jarang deh sekolah-sekolah SLB itu yang emang memfasilitasi cukup memfasilitasi gitu kayak psikolog biasanya kalau SLB ada terapisnya juga ya kan setahu aku hanya sekolah dan terapi aja tapi kalau misalkan konselor kayaknya belum deh kalau setahu aku ya kayaknya belum oh iya ya udah segitu udah semua sih bu pertanyaannya sudah menjawab juga sebelumnya terima kasih banyak ibu untuk kesedihan waktunya mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangan terima kasih ya bu enggak apa-apa terima kasih sama-sama mohon maaf juga ya waktunya ya iya ibu semoga jawabannya bisa ya amin makasih semangat Assalamualaikum terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Usia 27 tahun, lulusan dari Akademi Keperawatan di Universitas Asafi'iyah, kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah bekerja sekarang di Bekasi, di Rumah Sakit Ananda Bekasi, sekitar sudah mau 7 tahun. Di bagian ICU, dan kebetulan juga merawat di bagian yang sekarang lagi viral, di COVID-19. Ya, segitu sih. Lalu, disini udah, tadi kan sekalian perkenalannya step by step ya. Terus disini kalau misalnya untuk perawat sendiri, ada kode etik nggak sih? Kalau ada etik perawat sendiri gitu. Kalau ada etik ada. Terus juga disini. Ya, di IOMI sama, kalau dibilangnya, DPK ya. Jadi, ada organisasinya lagi gitu, kayak persatuan perawat setiap daerahnya gitu. Jadi, misalkan Bekasi-Bekasi, Jakarta-Jakarta, kayak gitu. Jadi, kita di IOMI sama mereka gitu. Kode etik-kode etiknya mereka yang ngatur. Oh, gitu. Lalu ada nggak sih objek praktis spesifiknya? Kalau misalnya untuk, kan kita kan dari bimbingan konseling ya, Mbak ya. Dari pendidikan bimbingan konseling. Nah, kalau di bimbingan konseling ini, objek praktis spesifiknya itu, fokus pelayanan konselingnya ini menjadikan klien kita tuh jadi cash gitu. Kehidupan efektif sehari-hari. Kalau untuk perawat sendiri, bagaimana, Mbak? Kalau untuk perawat, kita sama ya. Kita kan di bidang pelayanan ya. Di bidang pelayanan, di mana nomor satu itu kepuasan pelanggan. Jadi, kita ini melayani nggak cuma kayak bisa jadi menyangkup semua. Bisa jadi customer service, bisa jadi teman curhat, kayak bimbingan konseling gitu. Jadi, pasien-pasien dengan sakit-sakit yang sudah akhir gitu ya. Kita kasih motivasi, kayak gitu-gitu. Jadi, sama kita di bidang pelayanan juga. Oh, seperti itu. Lalu, selama bekerja sebagai perawat, ada nggak sih kasus-kasus atau apa sih, kayak apa masalah-masalah di sana tuh yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan? COVID ya? Banyak juga. Apalagi di kondisi-kondisi COVID seperti ini ya. Kebanyakan mereka itu kayak denial-denial itu kayak nggak nerima, nerima kenyataan gitu. Kayak misal, pasien datang dengan sehat, dengan hanya sesak biasa, tau-tau dengan perjalanan penyakitnya, ada penyakit-penyakit lainnya yang menunjang gitu, jadi semakin buruk kondisinya, tiba-tiba meninggal gitu ya. Kita yang disalahkan. Kenapa nih kok tiba-tiba kemarin masih sehat, masih bisa ngobrol, masih bisa diajak komunikasi, kok pulang dengan mengantar nyawa gitu. Jadi, mereka kebanyakan kayak gitu sih, kayak nggak terima gitu. Apalagi kan banyak ya di luar sana yang bilang COVID-COVID itu nggak nyata, kayak gitu kan. Ya, emang kenyatannya kayak gitu di rumah sakit, karena pasien-pasien dengan COVID itu pastikan sesak, kayak gitu-gitu kan. Nah, mereka bawanya kadang telat, jadi penanganannya itu nggak bisa secepatnya. Kalau mereka bawa itu ke rumah sakit secepatnya gitu ya, masih bisa kita tangani. Nah, sedangkan kalau yang udah sesak-sesak seperti itu, emang masih bisa sadar, masih bisa ngomong, masih bisa kita ajak ngobrol. Tapi kan, tanda-tanda yang lainnya gitu, maksudnya kayak hasil-hasil labnya, kayak penunjangnya semua itu udah pada jelek gitu. Jadi, kadang mereka gitu, nggak bisa nerima gitu, apa yang udah ditakdirin gitu. Jadi, menyalahkan kita, kayak gitu. Kayak gitu sih, kebanyakan pengalamannya kayak gitu. Nggak semua kayak gitu sih. Kadang juga ada yang benar-benar berhasil, mereka sampai sehat, pulang, sampai mereka tuh kayak berterima kasih gitu sama kita semua, kayak gitu. Malah sampai sekarang ada yang masih kasih support ke kita, vitamin, kayak gitu-gitu. Ya, ada yang negatif, ada yang positif, gitu. Macem-macem. Lalu selanjutnya, ada gak sih kesalahpahaman di lapangan mengenai profesi sebagai perawat? Misal, kalau misalnya untuk bimbingan konseling, kita tuh kadang tuh dibilangnya sebagai polisi sekolah, kayak gitu. Padahal kan enggak gitu. Kalau misalnya perawat, ada gambar? Kalau perawat? Gimana ya? Biasanya sih ya, konfliknya itu keluarga-keluarga yang nggak tahu apa-apa nih, misal. Pasien datang dengan, misal, suami istri gitu, suami istri. Tanpa anak. Anaknya nggak, nggak inilah ya, maksudnya kerja, sibuk, gitu. Ntar tahu-tahu ibunya gawat nih, kritis, segala macam. Anaknya tiba-tiba datang nih, yang dari luar negeri, yang dari mana, tiba-tiba komplain. Kok ibu saya jadi kayak gini? Kenapa jadi begini, begini, begini? Nah, sedangkan dia nggak tahu kondisi awal seperti apa, perjalanan penyakitnya seperti apa, gitu. Jadi, ngejudge gitu. Kebanyakan sih yang bikin rancu itu, ya kayak gitu, yang pahlawan siangan, gitu. Udah giliran kritis, baru pada datang, kumpul, nyalahkanlah kita. Nyalahkanlah kita, nggak katanya, nggak bikin tindakan apa-apa-apa. Sedangkan, yang nungguin, suaminya yang udah tua, kayak gitu. Anak-anaknya, ya gitu, nggak peduli, gitu. Biasanya sih, itu salah pahamnya di situ. Lalu, tapi nanti kalau diituin, dibilangin lagi, ada ngeyel, kadang-ada yang ngerti, gitu. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa namanya, sebagai perawat itu, pernah nggak sih kayak menjalani kerjasama sama seorang konsulor atau guru beka gitu? Ada. Oh, ada. Khususnya, iya, khususnya kan kalau perawat itu kan nggak hanya yang penyakit-penyakit, gitu ya. Khususnya kayak ada di yang, maaf, mentalnya yang sakit, gitu. Itu kan harus, harus kolaborasi ya, sama bimbingan konseling, kayak gitu-gitu. Terus, sama pasien-pasien yang tidak menerima sakitnya, gitu. Misalkan dia sakit ginjal nih, harus cuci darah, selamat seminggu tiga kali. Mereka kayak menarik diri, gitu. Menarik diri, jadi kita harus bareng sama bimbingan konseling, kayak gitu. Kalau di kita, dibilangnya fisioterapis, ya. Jadi, mereka yang buat pendalaman, masuk, ngasih motivasi, kayak gitu. Ada, kayak gitu juga sama. Sebenarnya, kalau dari, apa namanya, eh, kalau ini sebenarnya pertanyaannya udah abis ya, Mbak. Tapi ada gak sih, apa ya, kayak, ini ya, ada kesan-kesan gitu gak sih, Mbak, apa namanya, apa ya, masalah tuh yang berkaitan gitu sama konselor. Mbak, yang tadi tuh. Terus, Mbak kan kayak kolaborasi nih, kayak ada masalah apa gitu, gak sih, Mbak. misalnya yang Mbak bisa ceritain gitu disini. Ya, salah satu masalah yang gak terlupakan gitu, yang berhubungan sama konselor. Di perawat itu juga sebenarnya kita belajar bimbingan konseling. Setelah kita gimana caranya membangun kepercayaan diri pasien untuk menerima gitu, menerima kalau dirinya itu sakit gitu, dan kita harus kasih semangat, gak cuma bapak, gak cuma ibu, yang sakit seperti ini banyak, dan mereka pun masih masih bekerja, masih masih beraktifitas seperti biasa gitu, jadi kita gak boleh putus semangat, kayak gitu-gitu. Jadi, sebagai perawat itu gak cuma ya yang bisa suntik, bisa ngambil darah, ya gitu. Jadi, kita harus pendekatan sama pasien, gitu. Pasiennya itu gimana caranya pasien percayaan sama kita, dia relax, nyaman, cerita sama kita, gitu. Biar dianya tuh kayak ada teman, gitu, teman cerita, kayak gitu. Ya, gitu sih. Kebanyakan pasien-pasien itu ya kayak gak nerima sakitnya dia, gitu. Terus, dikucilkan dari keluarga, dari teman-teman, gitu. Pertanyaan udah selesai semua. Terima kasih Mbak Rindi sudah bersedia diwawancarain. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan. Terima kasih Mbak Rindi. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Rindi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rindi.